Sejumlah barang bukti baru terkait penipuan Dimas Kanjeng kembali terungkap. Ratusan mata uang asing dari korban Dimas Kanjeng diamankan Polda Jawa Timur. Ratusan bendel uang asing mulai dari euro hingga dolar Amerika Serikat senilai 65 miliar rupiah diamankan Polda Jawa Timur dari tangan seorang warga asal kudus Jawa Tengah bernama Muhammad Ali. Korban yang merupakan kuasa hukum Pak Depokan mengaku memberikan uang sebesar 35 miliar rupiah kepada Dimas Kanjeng sebagai uang talangan untuk kegiatan Pak Depokan. Sebagai jaminannya korban diberikan 3 koper besar berisi uang asing senilai 65 miliar rupiah. Korban baru merasa tertipu setelah mengetahui penangkapan Dimas Kanjeng taat pribadi terkait kasus penggandaan uang dan penipuan. Kanan-kanan. Kanan-kanan. Ini ada beberapa pertama ya. Berapa pertama itu berisi uang dolar. Uang dolar itu atasnya ini, halaman, di atasnya ini adalah uang 100 dolar Amerika. Kemudian paling bawah juga uang 100 dolar Amerika. Dan tengahnya di sini semua, ini tengahnya, ini satu dolar, satu dolar ini, ini satu dolar semua, masih uang semua. Dari tiga koper ini, yang dua koper tidak boleh dibuka, yang koper ini, nggak boleh dibuka, yang isinya ini, digembok, nggak boleh dibuka, yang satu koper.